Seranggai kegiatan monitoring, LL Dikti Wilayah 8 melakukan monitoring UKOM mahasiswa NERS dan BIDAN pada 22 dan 23 Mei 2021. Diikuti oleh BIDAN sebanyak 17 orang, NERS 66 orang dari alumnistikas dan 1 orang dari UKM. UKOM yang merupakan uji kompotensi adalah ujian yang diselenggarakan bagi calon tenaga kesehatan yang ingin mengabdikan dirinya di instansi kesehatan. Ada pun tim yang ditunjuk adalah Bapak Iwayan Sudarma Esos sebagai ketua tim yang didampingi oleh Bapak Nyoman Adyana. Monitoring dilengkapi dengan wawancara bersama Ketua Stikas Bapak Mady Sundayana, Ibu Yunika Astriani selaku dosen dan perwakilan dari peserta UKOM. Dalam kegiatan monitoring, berikut ulasan dari Bapak Iwayan Sudarma selaku kasubak akademik dan kemahasiswaan LL Dikti Wilayah 8. Dalam hal ini LL Dikti dilibatkan dalam hal untuk membantu memonet uji kompetisi ini bagi mahasiswa tamatan kita biar nanti ke depannya mahasiswa-mahasiswa yang kita tamat kita uji secara virtual atau secara online untuk mendapatkan mahasiswa-mahasiswa yang dimanfaatkan dan bermanfaat bagi masyarakat agar nanti mahasiswa yang tamat, bukan sekedar tamat saja, tapi dia punya kemampuan, kehalian yang memang ada di bidang ini ya. Tujuan melaksanakan uji kompetisi adalah untuk mendapatkan sebuah STR, surat tanda registrasi. Nah STR inilah yang sebagai SIM, surat izin mereka dalam melaksanakan praktik pelayanan kepada masyarakat. Apabila mereka tidak lulus uji kompetisi, maka STR tidak akan pernah diperoleh. Surat keterangan ataupun ijazah, istilahnya ijazah nasmur belum bisa diterbitkan. Sehingga kita selalu mempersiapkan dari awal bagaimana supaya alumni kita bisa menghadapi hukum, uji kompetensi ini dengan sebaik-baiknya. Dengan harapan prosentase kelulusan itu bisa mencapai 100 persen.